Pernikahan bukanlah sekedar karena tuntutan usia dewasa, apalagi melampiaskan nafsu yuluhis belaka. Namun akad nikah merupakan sunatullah, maka di dalam akad nikah ada nilai tambah ibadah, yaitu nisbuddin. Pagi ini adalah pagi kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Hal ini dicapai karena orang tua masing-masing akan melepas putra putrinya untuk hidup membina rumah tangga syatina mawadda wa rahmah dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mari kita resami mempelai berdua apa yang disyadakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menempuh sakinah mawadda wa rahmah terhadap menentunya tercinta, Imam Ali Karramallahu Wajah. Ya Ali, Nisa'id Salasa, Wahai Ali, untuk menempuh kebahagiaan ada tiga. Satu, kutun halal, rumah tangga diisi dengan hal-hal yang halal. Kedua, wa mujarah satul ulama, dan selalu bercengkrama dengan para ulama. Nah, lebih-lebih kedua orang tua mertua karena abuka salah satu bapak itu tiga yang melahirkan kita, yang menikahkan kita yaitu mertua. Yang ketiga adalah guru kita sebagai sumber ilmu. Yang ketiga adalah, wa sholawatul khonsi mahal jamaah diumpayakan untuk selalu sholat berjamaah. Walaupun dalam satu hari, satu malam, karena musyasa sekarang adalah sibuk, maka minimal satu kali atau dua kali. Ya Akhifillah, Cahyo Waskita Ibn Asamsuri, Angkah Tuka, Wazawaj Tuka Mahdu Badakal Mahsunah, Linda Fajriya Mufidabin Tahan Bali, Mawliyata Bihaladzid Tika Luhaniya, Bilmahri Biljim Wafid Rupiah, Salat, komil tunikasa, wataswiza, bilmahri matkul, saksi, cekap saksi, cekap saksi, alfatiqat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!